UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi menggelar fokus grup diskasian atau FGD dalam recana pembentukan program studi kedokteran di UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Kegiatan ini diselenggarakan di Aula Rumah Dinas Gubernur Jambi selasa 23 Agustus 2022 malam. Kegiatan fokus grup diskasian atau FGD dalam rangka pembentukan program studi kedokteran di UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi dihadiri langsung oleh Rektor UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Fokus grup diskasian ini dalam rangka pembentukan program studi kedokteran di UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi ruang juga dihadiri oleh Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Aryanti Anaya, Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan OOS Fatimah Rosyati, Analis Kebijakan Muda Direkturat Penyediaan Tenaga Kesehatan Dora Handika, anggota DPR RI Komisi 8 Hasan Basri Agus, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sadi, dan para Wakil Rektor dan Dosen UIN Sultan Taha Saifuddin, serta perwakilan pemerintah seprovinsi Jambi. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Arianti Anaya mengatakan bahwa dirinya sangat mendukung komitmen pemerintah Provinsi Jambi dan UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi untuk membentuk program studi kedokteran ini. Dirinya juga berharap agar sarana dan prasarana serta tenaga pengajar untuk membuka prodi kedokteran tersebut dapat segera terpenuhi. Kita melihat komitmen Pak Wagum dengan jajarannya untuk terutama bagaimana mengisi kekurangan tenaga kesehatan melalui pembukaan FK baru di UIN. Mudah-mudahan semua persyaratan bisa dilengkapi oleh UIN, baik itu dari sarana, prasarana maupun dari tenaga pengajar, karena memang membuka FK adalah salah satu fakultas yang tinggi persyaratannya. Dan kalau memang ini sudah selesai, tentunya kami dari Kementerian Kesehatan akan mendukung untuk segera dibukanya melihat tadi kekurangan dokter di Jambi. Kemudian, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani sangat mengapresiasi ide dan gagasan dari Rektor UIN Sultan Taha Jambi terkait rencana pembentukan prodi kedokteran ini. Dirinya juga menuturkan agar apa yang diharapkan ini dapat segera terrealisasikan. Apabilisasi yang setinggi-tingginya atas adalah ide yang gaya-gaya terkait rencana dari Bapak Rektor UIN yang terkait rencana pembentukan prodi kedokteran ini. Dan kita menurutkan penyelidikan sekuat dan penyelidikan masyarakat yang berkait rencana pembentukan prodi kedokteran ini. Sementara itu, Rektor UIN Sultan Taha Syaifuddin Jambi, Su Aidi, menyampaikan bahwa dirinya mengucapkan terima kasih atas kedatangan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam FGD tersebut. Dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Jambi yang telah memberikan dukungan. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada indirijen yang sudah datang dan terima kasih juga setemen-setemen tadi Insya Allah memberi kabar gembira kepada kami kalau ada memang yang harus kami perbaiki-perbaiki dan sejauh yang kami dengar tadi pagi Alhamdulillah kami melihat ada secerca harapan yang akan menjadi kenyataan karena itu terima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur yang juga memberi dukungan dan sudah menyampaikan juga perintah dutupan dari Bupati Oleh Ketak sebelum di Jambi ini. Sandi, Cek TV, melaporkan.